Pemirsa pada momen bulan Agustus ini, penjual bendera merah putih di kota Kuala Tunggal kurang berkairah. Pasalnya, omset pedagang bendera merah putih menurun hingga 50% jika dipandingkan tahun lalu. Jelang hari kemerdekaan RI ke-78 tahun yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendata. Hingga saat ini, pedagang bendera merah putih masih menjajah kendagangannya di setiap persimpangan jalan yang ada di kota Kuala Tunggal. Sebab biasanya pada tanggal 10 Agustus, para pedagang bendera merah putih sudah pulang kampung seperti tahun lalu. Rata-rata pedagang bendera merah putih ini datang dari Bandung untuk mencari rezeki di kota Kuala Tunggal dengan menjual bendera merah putih. Namun tahun ini, pedagang musimah bendera kurang beruntung. Sebab tahun ini dirasakan sepi pembeli. Bahkan dibandingkan tahun lalu, omset penjualan menurun hingga 50%. Hal ini seperti diungkapkan Sofian. Menurutnya, sejak akhir bulan Juli lalu, mereka telah menjajahkan bendera merah putih di kota Kuala Tunggal. Namun seiring berjalan waktu, hingga saat ini, pedagang bendera merah putih justru kurang beruntung karena sepinya pembeli. Sepinian, Kak. Sepi ya? Iya. Biasanya kalau perbandingan tahun kemarin kemana? Kalau tahun kemarin kan biasanya tanggal 10 itu sudah balik kampung. Kalau tahun sekarang, berjuang sampai tanggal 16. Tanggal 16 ya? Iya. Hal senara juga dikatakan artian. Meski hari keperdekaan RI tinggal hitungan hari, dengan sisa waktu yang ada, ia optimis masih ada yang membeli bendera merah putih yang ia jual tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!